Intro Sebelum kita merawat pasien, cuci tangan dulu. Lepaskan jam tangan. Taruh di samping seperti ini. Lalu lipat lengan baju ke atas. Hingga ke siku supaya tidak basah. Tambahkan sedikit sabun ke tangan. Basahi tangan dengan air dari keran. Mari kita mulai cuci tangan bagian dalam. Bagian luar adalah punggung tangan. Gosok tangan kiri. Lalu gosok tangan kanan. Celah cuci celah jari kanan dan kiri. Cuci tegukan jari seperti ini. Ayo ganti tangan. Jempol artinya cuci jari jempol. Ganti tangan. Ujung artinya cuci bagian ujung jari. Gosok seperti ini. Langkah terakhir pergelangan. Artinya mencuci pergelangan tangan. Sekarang kita bilas dengan air. Setelah cuci tangan ambil dua lembar tisu untuk lap tangan. Keseluruhan langkah adalah dalam luar celah tekukan jempol ujung pergelangan. Kisaran normal suhu adalah 36,5 hingga 37,5. Mengukur suhu pertama-tama siapkan termometer. Tarik telinga ke atas dan belakang. Luruskan liang telinga. Aktifkan termometer dan masukkan ke dalam telinga. Beritahu pasien sebelum memasukkannya. Ukurlah suhu badan. Setelah terdengar suara bim, keluarkan termometer. Suhu Anda normal yaitu 36,6. Selesailah pengukuran suhu kali ini. Selanjutnya akan saya ajari cara mengamati pernafasan pasien. Sekali tarik dan sekali hembus dihitung bernafas sekali. Kisaran pernafasan normal 12 sampai 20 kali per menit adalah normal. Akan saya peragakan sekali. Tadi saya amati nafas Anda 16 kali per menit. Berarti dalam kisaran normal. Nah, selesailah pengamatan kali ini. Ibu Han, mari saya ajari cara mengukur tensi darah. Coba putar telapak tangan Anda ke atas. Siapkan alat ukur tensi. Kisaran normal tensi tinggi adalah 140 sampai 90. Tensi rendah adalah 90 sampai 60. Terlalu tinggi tidak baik. Terlalu rendah juga tidak baik. Mengukur tensi terutama untuk mengukur pembulu arteri di bagian lengan ini. Letakkan pada jarak dua jari di atas siku. Jangan ukur tensi jika pasien baru selesai olahraga atau baru selesai fisioterapi karena saat itu tensi agak tinggi. Nah, mari kita pasang manset. Beri jarak setinggi dua jari. Jangan terlalu ketat atau longgar. Aktifkan alatnya dan tekan tombol start. Mulai ukur. Apakah terlalu ketat? Jika terlalu ketat, tekan tombol stop. Maka manset akan mengendur. Tekanan darah kali ini 146. Yang rendah 92. Setelah selesai, catat angkanya. Selesailah perkeungkuran tensi kali ini. Cara mengukur denyut nadi pasien yaitu detak jantung. Saat mengukur, persiapkan jam tangan atau jam biasa. Ukur selama 1 menit. Mulai dari jempol ke arah bawah, ukur arteri di bagian ini. Detak jantung per menit adalah 70 kali. termasuk kisaran normal. Lalu tulis di buku catatan. Nah, sudah oke ya. Mari saya ajari cara mengukur gula darah. Mengukur gula darah, pertama-tama kita butuh satu jari. Jari kelingking juga boleh. Aktifkan alat cek gula darah. Masukkan satu strip test. willeng? Amin. Ok. Mari. Terima kasih. Sedot setetes darah dengan strip test. Angka kali ini adalah 105. Gula darah Anda normal. Nah, selesailah pengukuran gula darah kali ini. Ibu Han, mari saya ajari cara membalik badan. Bantu pasien balik badan sekali dalam 2 jam. Saat membantu pasien balik badan, nah, lihat. Tangan dan kaki pasien lurus tegak. Letakkan tangannya di atas dada. Dua tangan dalam posisi silang. Letakkan tangan kanan di atas dada. Lalu, letakkan tangan kiri di atas dada. Sedangkan kaki kanan, kaki yang agak jauh dari kita, bengkokkan lututnya. Saat balik badan, tangan diletakkan pada bahu dan pinggang celana pasien. Lalu, balik badan. Selesailah peragaan balik badan kali ini. Ibu Han, mari saya ajari cara menepuk punggung. Saat tepuk punggung, telapak tangan harus ditekuk seperti cangkir. Saat menepuk, hindari tulang belikat dan tulang punggung. Tepuk seperti ini. Ayo, coba tepuk. Boleh agak keras tepuknya. Boleh tepuk ke atas dan bawah. Oke, sudah betul caranya. Nah, selesailah peragaan tepuk punggung kali ini. Kita mulai peragaan perawatan luka tekan. Pertama-tama, kita cuci tangan. Bahan yang disiapkan adalah lidah kapas, air salin, kain kasar, plaster, dan obat oles. Keluarkan beberapa batang lidah kapas. Buka tutup botol air salin. Basahi kapas dengan air salin. Terlebih dahulu, lepaskan kain kasar lama, lalu mulai dibersihkan. Pembersihan dimulai dari luka bagian paling dalam. Dengan arah keliling. Bersihkan cairan dan sekresi di jaringan. Area yang dibersihkan 2 cm lebih besar dari luka. Setelah dibersihkan dengan air salin, luka dikeringkan dengan lidah kapas. Bersihkan cairan dan sekresi jaringan yang tersisa. Terakhir, ambil sebatang lidah kapas. Oles dengan salep dari dokter. Sapukan ke ruka. Ambil kain kasar. Lalu, tempelkan plaster ke kain kasar. Kain kasar lebih besar sekitar 2 cm dari luka. Supaya bisa menutupi seluruh luka. Sebelum perawatan luka tekan, harus meminta suster rumah sakit melakukan evaluasi dulu. Nah, selesailah peragaan perawatan luka tekan kali ini. Mari kita mulai peragaan perawatan luka. Sebelum perawatan luka, kita cuci tangan dulu. Bahan yang disiapkan adalah lidah kapas, kain kasar, salep dari dokter, air salin, dan plaster. Sama seperti tadi, lepaskan kain kasar dulu. Ambil lidah kapas. Basahi dengan air salin. Bersihkan luka. Sewaktu membersihkan, juga amati warna, keadaan, dan jumlah sekresi luka apakah berbau. Sama seperti tadi, bersihkan dari tengah ke arah luar. Area yang dibersihkan 2 cm lebih besar dari luka. Setelah dibersihkan, ambil lidah kapas yang kering, serap air yang masih tersisa. Amati apakah ada bengkak merah, nyeri panas di sekitar luka. Terakhir, oles salep. Sapukan ke luka. Ambil kain kasar yang bersih. Tempel dengan plaster. Kain kasar lebih besar sekitar 2 cm dari luka. Selesailah peragaan perawatan luka. Sekarang akan dilakukan petunjuk perawatan kulit. Inti dari perawatan kulit adalah menjaga diet pasien yang seimbang dan kelembapan. Terakhir, Setelah pasien mandi, oles lotion atau baby oil di seluruh badan pasien. Sekarang kita oles lotion ke badan pasien. Tambahkan sedikit lotion di tangan. Oleskan secara merata di kulit. Mulai dari yang jauh ke yang dekat jantung. Supaya sirkulasi darah ancar. Yang penting dari perawatan kulit adalah membantu pasien balik badan secara rutin. Mengurangi luka tekan. Kita juga bantu pasien menjaga kebersihan. gunting kuku secara rutin melakukan perawatan kulit. Nah, selesailah petunjuk perawatan kulit kali ini. Akan saya ajarkan cara memijat perut untuk perawatan sembelit. Beritahu pasien dulu sebelum mulai. Maaf pak, karena bapak buang air besar kurang lancar. Maka saya bantu dengan memijat perut. Supaya buang air besar lancar. Setelah itu, buka baju pasien di bagian perut. Arah jalan usus besar searah jarum jam. Kita bantu dengan memijat secara perlahan. Saat memijat, amati reaksi pasien. Boleh tambah sedikit tenaga. Lalu tanya apakah terlalu kuat. Sewaktu memijat, jangan terlalu kuat. Jika terlalu kuat dan apabila kulit pasien agak tipis, mudah terjadi kemerahan. Yang bisa mengakibatkan kulit luka atau kondisi lainnya. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu lemah. Saat menekan, rasakan dengan telapak tangan apakah di dalam perut terasa ada tinja. Nah, selesailah pengajaran memijat perut. Sekarang akan kita jelaskan cara mencegah jatuh. Jatuh paling mudah terjadi pada waktu senja dan dini hari. Lokasi rawan jatuh adalah di atas ranjang, kursi roda, atau kursi biasa. Tindakan pencegahan jatuh adalah menggunakan pagar tempat tidur. Menurunkan tempat tidur. Pencegahan jatuh dan lokasi rawan jatuh yang lain adalah kamar mandi. Karena kamar mandi licin, biasanya ditambah bantalan anti-licin. dan pegangan tangan. Dalam hal alat yang dipakai pasien, boleh digunakan selop anti-licin dan alat bantu yang sesuai. Juga disarankan lingkungan tetap terang. Dan pasien mengenakan pakaian yang cocok. Mencegah pakaian terlalu besar yang menyebabkan jatuh. Demikian petunjuk pencegahan jatuh. Akan diperagakan cara memindahkan. Pertama, geser kaki pasien ke arah kita. Coba lakukan. Geser bagian atas badan ke arah kita. Letakkan kakinya di tepi tempat tidur. Lalu, papa pasien ke posisi duduk. Satu tangan di belakang, satu tangan di kepala. Posisi kita seperti jongkok, satu kaki di bagian dalam. Lalu, tarik pinggang celana. Balik badan dari samping dan duduk di kursi roda. Kita pindah ke belakang. Tarik sedikit telanannya supaya dia duduk lebih mantap. Lalu, turunkan pedal kaki. Letakkan kakinya di atas pedal. Mencegah pasien mengorok jatuh dengan menyikat sabuk pengaman. Nah, sudah oke. Selesailah peragaan memindahkan kali ini. Mari saya ajarkan cara perawatan dan kebersihan mulut. Perawatan mulut ini dilakukan 30 menit sesudah makan supaya tidak muntah. Pasien tidurkan agak tinggi. Isi air hangat di sini. Siapkan sikap gigi atau pembersih mulut dan sedikit air. Pakailah sarung tangan. Terima kasih. Kalau ada handuk, taruh saja di sini supaya baju tidak basah. Dilihat dengan senter atau cahaya yang agak terang. Periksa kondisi rongga mulut. Apakah ada yang kotor? Biar bisa dibersihkan nanti. Basahi dengan air. Gunakan pembersih mulut untuk membersihkan setiap gigi. Basahi lagi dengan air. Bersihkan dulu bagian luar, lalu bagian dalam. Putar-putar pembersih mulut. Untuk membersihkan gigi. Buang yang sudah dipakai. Ambil lagi yang baru. Bersihkan bagian bawah, bagian dalam dan luar seperti ini. Yang terakhir, bersihkan lapisan lidah. Jangan terlalu ke dalam karena bisa muntah. Ambil satu batang pembersih mulut. Lakukan lagi pembersihan mulut. Sekali lagi, bersihkan gigi atas. Juga gigi bawah. Ayo bantu pasien ini. Ada sedikit air di muka pasien. Mari kita bantu menyekanya. Nah, selesailah peragaan pembersihan rongga mulut. Sekarang kita mulai peragaan membersihkan badan. Pertama, siapkan handuk. Siapkan air hangat sekitar 40 derajat. Pasahi handuk, lalu diperas kering. Lipat dua, lalu lipat sekali lagi. Bungkus tangan dengan handuk. Kita mulai dari bagian muka. Mata, Dari arah dalam keluar. Dahi. Hidung. Pipi. Tagu. Teringat. Teringat. Tahu. Leher Pembersihan badan Dimulai dari badan bagian atas Sewaktu membersihkan bagian atas Tangan diangkat melebihi kepala Bersihkan ketia Setelah itu Bersihkan bagian dada Dada dilap dengan gerakan keliling Kemudian perut Lap perut Lalu lap badan Bagian bawah Dan punggung Dekatkan pasien Ke arah perawat Gunakan tapak tangan Saat mengelap punggung Mengelap punggung dengan agak kuat Terakhir Kita bersihkan Kemaluan dan pantat Selesailah peragaan Pembersihan badan Kali ini Selanjutnya akan saya ajarkan Langkah-langkah Mengganti dan membersihkan selang hidung Cuci tangan dulu Lalu pasang sarung tangan Lepaskan Plaster selang hidung Ambil selembar kain kasar atau tisu Basahi dengan sedikit air Dan bersihkan hidung Lalu bersihkan selang hidung Ingatlah ukuran di selang Lalu selang didorong masuk Sebelum menempel Sebelum menempel plaster Lakukan perawatan Rongga hidung Dengan lidi kapas Bersihkan Kotoran hidung Lubang hidung Lubang hidung yang satu lagi Juga dibasahi Kotoran hidung Dibersihkan Lalu sobek Sepotong plaster Tempelkan di atas hidung Hindari tempat yang baru saja Ditempel tadi Karena Jika ditempel di tempat yang sama Mudah terjadi luka tekan Nah selesai sudah Peragaan perawatan Selang hidung Mari saya ajarkan Cara membersihkan Bagian kemaluan pasien Peragaan ini dilakukan Pada pasien wanita Cuci tangan dulu Lalu pakai sarung tangan Siapkan sebungkus Didi kapas penyeka Dan air hangat Sekitar 40-45 derajat Jangan terlalu panas Yang hangat saja Kita keluarkan Semua lidi kapas Gunakan Tiga jari belakang Untuk mengait air Letakkan perlak Di bagian bawah Kita bersihkan Mulai dari bagian tengah Dibilas dari atas Hingga ke anus Buang lidi ini Bersihkan dulu Labia kanan Bagian dalam Minora kanan Lalu bilas bagian dalam Minora kiri Kita bilas Mayora kanan Labia Mayora kiri Saat ini air tidak dibutuhkan lagi Ambil sebatang penyeka yang kering Seka dari sisi kanan Seka sisi kiri ini Lalu pakai lidi kapas yang terakhir Seka sisi kiri Lalu ganti sisi kanan Saat terakhir Kita bersihkan Angkat sedikit pantat pasien Tarik perlak keluar Bungkus Dan buang Lepaskan sarung tangan Buang setelah itu Cuci tangan Setelah cuci tangan Kembalikan pasien Ke posisi Baring semula Setelah selesai Membersihkan kemaluan Sekarang kita mulai Membersihkan selang kencing Kita ambil Tiga batang lidi kapas Basahi dengan betadine Tiga batang lidi kapas Basahi dengan air salin Beritahu pasiennya sebelum kita mulai Saya sekarang mau melakukan Perawatan selang kencing Desinfeksi dengan arah keliling Di antara saluran kencing dan selang kencing Setelah desinfeksi Setelah desinfeksi Tunggu sebentar Biarkan betadine bereaksi Serta betadine dengan air salin Terima kasih Selang kita bersihkan dulu Lalu ganti plaster ini Tempelkan plaster di tempat yang berbeda Yang penting pegang dengan tangan Mencegah selang terlepas Terima kasih telah menonton Setelah mengenalkan selana Kembalikan pasien ke posisi baring semula Nah selesai sudah peragaan perawatan selang kencing Sekarang kita mulai peragaan perawatan lubang trachea Pertama-tama cuci tangan Dan siapkan bahan air salin Plaster Kain kasawai Lidi kapas Sebelum melakukan perawatan lubang trachea Harus minta perawat atau anggota keluarga yang terlatih Untuk melakukan sedot dahak Setelah dahak disedot Lepaskan kain kasawai Amati apakah ada sekresi di kain kasawai Basahi tiga batang lidi kapas dengan air salin Saat membersihkan Amati apakah ada sekresi Dan kemerahan di sekitar lubang trachea Amati keadaan kulit Tunggu sekitar 30 detik Masukkan kain kasawai yang baru Bersihkan setidaknya sekali sehari Segera ganti jika basah Untuk menghindari infiltrasi kulit Bersihkan setidaknya Bersihkan setidak Lekatkan kembali Lekatkan kembali plaster Selesai sudah peragaan Perawatan lubang trachea Bersihkan setidaknya Bersihkan setidaknya Bersihkan setidaknya Terima kasih Terima kasih.